Isak tangis mewarnai pemakaman almarhum Bribda Zulkifli Dian Putra, anggota Polres Lani Jaya yang tewas akibat penyerangan kelompok sipil bersenjata di distrik Indawa, Kabupaten Lani Jaya, maksud kami Papua pada Senin lalu. Pemakaman korban di Taman Makam Pahlawan Kesuma, Trikora, Wangina Abe Pura dipimpin langsung oleh Kapolda Papua, Brigjen Polisi, Pol Jotemende. Polri memberikan kenaikan pangkat satu tingkat. Bagi almarhum, Brigadir 2 Polisi Zulkifli Dian Putra menjadi Brigadir 1 Polisi karena almarhum gugur dalam bertugas. Sementara korban lainnya, jenasa Brigadir 2 Prayoga Aksel Ginoni yang akan diterbangkan Rabu Pagi ke kampung halaman istrinya di Jalan Imam Bonjol, Semarang, Jawa Tengah. Sedangkan enam rekan almarhum yang mengalami luka tembak saat ini masih dirawat intensif di Rumah Sakit Bayangkara, Polda Papua. Kapolda Papua, Brigadir Jenderal Jotemende mengatakan akan menindak pelaku penembakan yang sudah sekian kalinya melakukan aksi dengan modus menembak lalu bersembunyi di balik gunung-gunung sehingga membuat aparat kesulitan mengejar pala pelaku. tidak akan mencari melakukan aparat kesulitan mengejar pala pelaku. Jangan lukirkan mereka, jika tidak menyebabkan pelaku ini dikali dan melakukan aparat kesulitan mengejar pala pelaku. masalah dan telah tidur, yang terkenal mengejar pala pelaku yang dikali serta penelita. Top Militer 172 Raja Mirai Sakti Pada tanggal 19 Juni 1995 Putra dari Bapak Aistu Ibrahim Indonesia Timur Di distrik Hindawa Kabupaten Lanikri Di luar agar dan dasar-dasar merut Normal, dulcipli